Yo, dengan gue Ysel, selamat datang di channel RR Delusi, channel yang ngebahas segala macam perhobian di dunia ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya, kemudian dinyalakan notifikasinya dan di like jika suka dengan video ini. Nah, kali ini gue akan ngebahas satu unit water gel blaster yang cukup melegenda. Pada jamannya, sampai sekarang pun juga masih layak dimainkan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, kita bumper dulu yuk. Ya, ini adalah water gel blaster yang melegenda. Di sini dituliskan submachine gunnya, tapi ini sebenarnya tipe yang rival. Oke, langsung aja ini kita unboxing ya, dan sedikit review mungkin, karena ini unitnya baru nongol lagi guys di pasaran. Nah, ini dia. Ya, ini adalah Jinming J9, ya kita dapet satu unit M4, kemudian dapet satu mag, dapet satu botol untuk nyimpen water gel blaster. Dan ini ada beberapa aksesoris ya, dan ini ada kelihatannya, ada baterainya. Kemudian ada ini buat kekerannya, ditaruh di atas, dan kacamata atau safety glass. Ya, di dalamnya juga ini ada buku petunjuk ya, user manual. M4 A1, ini manual book-nya ya, ini tulisannya semuanya tulisan Cina ya, tidak ada bahasa Inggris. Jadi ini mungkin sebaiknya kita singkirkan saja dulu. Oke, ya ini kita ambil dulu unitnya ya. Ada, sakit. Oke, ini unitnya dia. Oh, sama dapet ini guys, dapet gel ball ya. Ya, ini dia sudah ada unit si M4-nya ya, M4 A1 dari Jinming. Ini kemudian ada beberapa parts, nanti ini mungkin akan kita singkirkan dan kita akan bahas parts-parts yang akan dipakai langsung di sini. Oke, ya ini parts yang akan kita pakai tentunya nanti di sini ada Mac, ada baterai, baterainya, oh nggak ada keterangan ya, tapi harusnya sih ini 7,4 volt ya. Kemudian ada flash hider atau muzzle head nih, ini berwarna oranye. Ini kenapa warna oranye? Karena menandakan kalau ini tuh senjata mainan ya guys, bukan senjata beneran. Ini mainan guys, water gel blaster. Nah ini, dia ini untuk aksesoris untuk di bawahnya magazine ya. Yang ini, oh ini aksesoris untuk extender ya di depan. Jadi, kalian bisa pasangkan ke flash hider juga, kemudian colok ke unitnya. Dan ini ada charger, charger tipe yang USB. USB ini soketnya 3 ya, berarti ini menandakan betul bahwa baterai ini 7,4 volt. Walaupun tidak ada keterangannya berapa mAh dan lain-lain. Ini nggak ada keterangannya sama sekali, tapi karena di soketnya ini juga 3, berarti ini 7,4 volt. Dan terakhir ini ada, ini namanya kekeran ya. Ini kekerannya, feels-nya ini terasa berat, jadi kemungkinan ini dari besi ya. Dari besi kali ya. Ini sih, hook-nya ini nylon, tapi beberapa parts-nya itu ada yang besi, jadi ini lumayan terasa beratnya ya. Oke, langsung aja ya, ini kita bahas satu persatu, mulai dari unitnya sendiri. Dia ini berbahan dasar nylon ya. Kita bahas dari ujung depannya ya, ini dari barelnya. Ini barel... Ini barelnya plastik nih guys, tapi dicat warna hitam sepertinya. Ini plastik ya, harusnya ya, bukan metal ya. Kemudian ini nylon, plastik. Nylon plastik untuk wrist-nya ya, grip. Ini agak sedikit goyang. Kemudian di body atau di receiver-nya juga nylon atau plastik. Plastik sepertinya sih. Dan popor-nya juga plastik. Ini kalau di buttstock-nya juga, buttcup-nya. Oh, buttcup-nya juga plastik ya, bukan nylon. Jadi, semuanya ini plastik ya, nggak ada yang metal. Ini sampai ke untuk sling-nya pun, sling point-nya ini juga plastik ya. Ini mungkin sebaiknya nanti harus diganti atau hati-hati ya. Kenapa? Karena takutnya dia tidak kuat, nahan beban, dan gampang patah. Oke, walaupun unit ini berbahan dasar semuanya plastik ya, dia tapi untuk beratnya ini lumayan, lumayan terasa berat. Walaupun yang gue tahu ini dalamnya itu pakai gear set-nya juga nylon gitu. Dan di bawah sini buat naruh dinamo atau motor. Oke, selanjutnya kita bahas details-nya. Details-nya ini, ya, karena ini termasuk unitnya, unit gel blaster yang murah atau budget ya, terlihat dari finishing unit ini sendiri. Kenapa? Karena ini beberapa tuh ada kayak garis-garis atau plastik yang mungkin dari pabrikanya ya. Ini masih kelihatan banget gitu. Dan kalau dari jauh mungkin nggak terlalu kelihatan jelas ya, tapi kalau dari dekat ini tuh kelihatan banget garis-garis yang bekas cetakan-cetakan gitu loh. Termasuk di receiver-nya, kemudian di wrist-nya, kemudian di, apa namanya nih, kekerannya, kemudian kekeran depannya. Kemudian sampai ke buttstock nih, sampai ke butt tube ya. Sampai ke butt tube dan juga ke popor-nya. Nah, magazine-nya juga ini ada tulisan-tulisan ya, seperti emboss gitu, ini ada detail-nya cukup bagus. Namun kalau kita lihat dari build quality-nya juga ini masih agak kasar ya. Dan ini juga maklum kenapa? Karena unit ini tuh bener-bener budget, tapi banyak dicari sama orang. Oke, lanjutnya ini baterai, baterai tadi sudah kita bahas. Dan ini ada kekeran yang di atas receiver-nya ya. Ini makanya tadi gue bilang ini kerasa berat, itu mungkin karena beberapa part-nya ini metal ya. Seperti, oke, jadi di unit ini yang metal hanya ada di sini aja nih guys. Oke, jadi langsung aja kita pasang dulu satu-satu ya. Mulai dari magazine-nya. Ini magazine-nya sama aksesor itu gampang, cuma tinggal kita slide begini aja ya ke depan. Ya, selesai, sudah. Kemudian ini kita pasang si kekerannya. Ini masangnya mudah sekali ya, cuma tinggal dilepas pengete-nya saja. Dan ini sudah hampir jadi ya. Kemudian kita pasang si extender-nya nih. Extender, kita pasang ke sini. Ini harusnya counterclockwise ya. Kemudian ini terakhir kita pasang flash hider-nya ya atau muzzle head-nya. Dan terakhir kita pasang magazine-nya. Magazine-nya tinggal dicolok aja, seperti ini. Dan selesai jadi. Ini dia, si M4A1 dari Jin Ming. J9. Ini terlihat mantap ya. Ini juga. Kalau gue keker ini oke juga loh. Ternyata si bidikannya ini tuh bisa, bisa apa namanya, bisa di setting ya. Bisa di setting ketinggian dan kerendahannya. Kita bahas fiturnya ya dari unit ini ya. Kalau gue liat ini ada pull trigger-nya nih untuk membuka desk cover ya. Mari kita coba. Mari kita coba. Ini sepertinya Harusnya kebuka guys. Waktu gue tarik begini ya. Ini kan dummy ya. Memang dummy. Jadi jangan dipaksakan. Karena dia pair-nya cuma kecil ya. Ini harusnya kebuka. Si desk cover ya. Ini juga dummy ya. Ini hanya cuma kebuka aja. Dia nggak ada fitur blowback atau bolt catch walaupun di sini ada bolt catch-nya ya. Tapi di sini ini hanya penghias aja ya. Nggak ada fungsi sama sekali. Kemudian unit ini tuh ada tiga mode. Ada mode safe yang pertama. Kemudian mode semi. Ini ke tengah atas. Kemudian ada mode full auto. Full auto tuh yang ke arah ke belakang gitu. Jadi ini ada tiga. Nah ini fitur yang paling banyak dicari orang ya di J9. Kenapa? Karena dengan harga yang budget itu kita dapet mode tiga guys. Biasanya tuh cuma dua mode aja. Mode safe sama mode full atau auto gitu. Ini dia ada mode semi. Ada mode full auto juga. Ini nice. Selanjutnya unit ini tuh nggak ada MOSFET ya. Jadi dia juga nggak ada MAC Prime. Jadi kalau untuk naikin gel ball ke atas itu kalian harus tembak kosongan dulu. Nah sebelum kita tes unitnya pake gel ball. Kita coba timbang dan ukur dimensi dari si unit ini. Oke di depan gue udah ada timbangan ya. Ini kalau dari timbang baterai dulu. Itu beratnya 73 gram ya. Dan kalau kita timbang unitnya yang sudah terpasang semua aksesorisnya ya. Itu beratnya menjadi berapa? Mari kita cek. Oke untuk berat unitnya itu ada di angka 1479 gram atau 1,4 kilo ya. Nah kalau kita tambah dengan baterainya. Itu jadi 1,5 atau 1552 gram. Ini cukup lumayan ya. Dan walaupun ini berbahan dasarnya plastik nylon dan juga dalamnya full nylon. Tapi ini beratnya sendiri tuh lumayan. Belum lagi kalau kalian pasang reflex side, kemudian pasang center, ganti wrist. Itu pasti nambah sekitar 200-300 gram. Oke sekarang coba kita ukur unitnya ini sendiri ya. Dari mulai yang mode paling pendeknya itu kita popornya kita coba majukan sampai ke depan. Kemudian kita tarik begini ya. Dan itu dapat di angka, kalau pakai flash header itu angkanya di 81 cm. Kalau pakai flash header. Kalau nggak pakai flash header itu mungkin di angka rangenya 70-an ya. Dan kalau unitnya kita panjangin sampai ke belakang, paling mentok. Itu bisa dapet sampai 88,5 cm. Ini cukup panjang juga untuk unit M4 ini. Oke sekarang kita coba pasang baterainya ya. Ini cara pasang baterainya adalah kalau ini kan begini nih. Kalian tekan ini. Di sini gue lihat nih. Di sini kalian tekan begini. Nah ini kan mentok. Nah kalau mentok tinggal kalian tarik berlawanan dari yang tarik popor. Jadi begitu udah selesai. Nah ini colokannya pakai kepala SM ya. Yang hitam. Ini kurang recommended. Kalian bisa ganti. Tapi kalau misalkan mau ganti-ganti nggak apa-apa. Dan ini langsung aja kita pasang di sini ya. Baterainya kita colok ke sini. Colokin si konektornya. Mari kita coba dulu sebelum gue pasang ke popor. Ini kita mode semi ya. Ini sudah terpasang berarti. Dan kemudian kita pasang. Nah oke. Sudah terpasang. Ya ini tadi kita kembali ke mode safe dulu ya. Mode safe kemudian di mode semi. Semi itu seperti ini. Ini 7,4 volt baterainya. Jadi pasti ROFnya tidak sebagus atau sekencang yang 11 volt. Dan ini kita ke mode full. Mode full. Oke. Hentakannya cukup terasa. Tapi nggak yang sampai ke sini gitu. Cuma hentakan cuma ada di unit ini doang. Dan ini agak goyang risknya ya. Itu. Oke. Oke sekarang kita coba tes nembak ya. Walaupun saat ini kita nggak punya unit krononya ya. Untuk ngetes berapa fpsnya. Kemudian ROFnya berapa. Tapi untuk kasih lihat ke kalian. Dan coba kita tembak pakai yang mode sasaran aja. Yuk. Sekarang kita coba isi gel ball ya. Sebelum kita tembak-tembakan. Ini pakai gel ballnya yang milky. Nanti akan pecah kalau di kena objek. Nah cara ngisinya itu dari sini. Macnya ada di belakang nih. Tuh. Seperti ini. Nanti tinggal dituangkan aja ke sini. Tuangin gitu. Ngisi gel ball juga jangan terlalu penuh ya. Atau jangan terlalu mepet begini. Kenapa? Karena waktu kalian tutup. Begitu kalau. Dianya nempel atau kegencet. Itu akan pecah. Dan itu nanti akan kemana-mana. Nggak bagus skotter gitu loh. Oke. Ini udah kita pasang. Oke. Ini jarak sekitar 3 meter ya. Dan ini. Karena nggak ada mag prime. Nggak ada mosfet juga. Nggak ada auto mag prime. Jadi kita harus tembak kosongan dulu. Sampai si gel ballnya naik. Oke. Sudah keluar gel ballnya. Sekarang coba kita tembak ya. Oke. Nice. Sekarang kita coba tembak dari jarak yang agak jauhan. Mungkin sekitar 10 meter ya. Dari belakang. Cuma gue nggak yakin kenapa nggak nih. All right. Oke. Itu dia. Tadi. Ini kita nembak. Nggak pakai hop up ya. Jadi arahnya pun kurang begitu akurat. Oke. Tadi kita udah ngecekin unit ini. Dan kelengkapannya apa saja. Kemudian. Kita udah ngebahas build quality-nya. Dan juga tes nembaknya ya. Nah sekarang kita masuk ke proskontnya. Prosknya dulu. Prosknya apa? Unit ini tuh. Unit yang paling termurah. Dan paling affordable. Atau paling worth it. Dimilikin. Kenapa? Karena di range harga 1,7 jutaan. Kalian ini bisa dapet fitur yang nggak bisa kalian dapetin di range harga segitu. Nah apa itu? Itu adalah di mode tembaknya. Jadi ada mode semi. Ada mode auto atau full ya. Kemudian prosk yang lainnya apa? Prosk yang lainnya itu adalah build quality-nya ini cukup oke sebenernya. Walaupun tadi kan udah gue bilang tuh. Dia tuh ada garis-garisnya. Tapi ini dari feelsnya itu masih agak berat ya. Agak-agak lumayan berat. 1,5 kg itu udah oke banget gitu kan. Kemudian karena ini unitnya M4 ya. M4 itu banyak banget spare part yang bisa kalian upgrade. Contohnya mulai dari wrist. Picatinny railnya kalian bisa ganti. Kemudian popornya. Kemudian dalemannya pun ini kalian bisa upgrade ke part-part metal. Buat pemula atau buat yang penasaran dengan water gel blaster. Atau yang pengen terjun atau yang pengen nyobain. Gue sarankan kalian bisa beli unit ini. Untuk consnya apa? Consnya itu ya karena ini termasuk yang murah ya unitnya. Jadi kalian perlu banyak upgrade. Otomatis kalian perlu banyak beberapa biaya tambahan. Nah seperti tadi yang mau ganti wrist lah. Mau ganti popor. Mau ganti butt tube-nya. Atau yang lainnya. Kalian harus rogo kocek lagi. Oke segitu aja unboxing dan review singkat untuk unit gel blaster Jinming J9 tipe M4A1. Menurut kalian gimana? Kalau suka dengan unit ini tolong komen di bawah ya. Atau mungkin kalian bisa punya rekomendasi upgrade-upgrade apa saja yang bisa diaplikasikan di unit ini. Oke terima kasih yang udah nonton video sampai sini. Jangan lupa di subscribe, di like dan jangan lakukan notifikasinya ya. Dan kalau kalian mau support kita secara tulus bisa langsung ke link terakhirnya ada di deskripsi. Gue Isal sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya begitulah unbox. Seng, sang, sung, sang, sung, lalor dari mana anjir? Bangkit.